Dua orang residivis kasus penganiayaan keambisi yang berhasil ditangkap unit Resmoport Resabo Semarang di Demak. Dua pelaku yang melakukan pembunuhan itu berhasil ditangkap, usai melarikan diri ke Jogja, Solo, dan Demak. Dua residivis kasus penganiayaan Daniel dan Yoga ditangkap di Demak setelah membunuh Ilham di Somarang. Aksi pembunuhan terekam CCTV di mana kedua pelaku menusuk korban setelah cekcok di tempat karaoke. Petugas melakukan pengejaran selama lima hari di Salatiga, Solo, Jogja, dan Demak. Pelaku yang sempat melawan saat ditangkap akhirnya dilumpuhkan dengan tembalkan. Di bawah umur, itu orang yang berada dengan hukum, yang bersangkutan ini sempat lari dua kali. Dilapas, yang pertama ketangkap, yang kedua kekabur, nah jadilah kejadian ini. Nah ini sudah harus ditangkap, kemudian kami sudah koordinasi juga dengan Piala PAS, bahwa yang bersangkutan ini sudah diamankan. Namun saat ini sekarang posisinya bersangkutannya sudah dewasa, ya, karena umurnya sudah 18 tahun. Mata saya dipukul dulu. Iya kan, malam itu? Malam itu. Di mana kamu juga karoget? Iya. Dipukul di mana? Di karoget itu? Abis itu, dulu di situ, udah, udah selesai, saya masih kurang terima gitu dulu. Pulang, ngambil barang itu, atau kembali ke udara jas ini tuh. Kedua pelaku dijerah dengan pasal 170 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jari Widodo, Kompos TV, Sumara.